motif bulatan-bulatan itu karena dia diikat dengan ini namanya yang titik tujuh titik tujuh asli nama daerah ini lucu ya kelurahan tuan kentang ya gak jualan kentang juga gak ada kebun kentang juga disini ini justru terkenal dengan apa ya kerajinan-kerajinan kain ada songket disini ada blongsong ada tanjong dan tajong ya dan ada juga ini jumbutan nah ini disebut dengan jumbutan memang teknik itu memang diikat dan dicelup ini luar biasa ya jumbutan dan disini hampir seluruh masyarakatnya bergerak dalam bidang itu ketiga putri bahar pengrajin kain jumbutan palembang ini lagi nih Wiyah Uliadi Collection ya di dalam ini banyak sekali pengrajin jadi saya senang banget ya saya tahu banyak desainer nasional menggunakan jumbutan dan songket untuk diperkenalkan jadi kita juga berharap ini tidak mati ya banyak sekali pengrajin terutama pengrajin songket dan tidak ada lagi ya kita lihat inilah kain jumbutan di daerah 15.000 seberang puluh satu malam oh ini baru ini ya jadi kewarnaan ini dia buatnya emang di gini ya di ma ini kan ya diket diket baru dicelup ini dengan kombinasi banyak benar ini namanya jumbutan di Kalimantan udah mirip gini namanya kalau enggak sasarangan tapi ini berbeda ini punya gitu oh mati lampu kamu nih iya lagi mati lampu pak ini mereka bekerja dalam bidang ini nah itu kewarnaannya disitu lagi kewarna angsa yang agak gelap disana ya iya lagi mati warna nah ini nih dia nah ini macam-macam nih apa namanya jumbutan biang muliadi biang muliadi laku sebut tadi disana ini dikombinasi dikasih tenun ini tenun bahannya ini tadi kayak jumbutan juga ya itu blongket blongket atau blongsong blongket blongket itu dia blongsong plus songket iya bener karena ada emasnya ada emasnya ada emasnya ada yang bisa dia jualnya bencang-bencang lah ada dibuat blouse ada dibuat baju koko ada dibuat baju kemeja kemeja saya yang mati lampu bayangin kelembang itu rumbung energi seluruh ada batubara gas panas alam ada apa lagi tuh ada panas bumi ya ada batubara tapi masih sering mati iya sering mati iya kata itu buih keren keren tuh pak pake pak ini berapa ini 800 800 itu yang tenun kayak songket pak 611 kita tenun keren ya warnanya motifnya luar biasa jadi kalau ke pelembang tolong singka ke kelurahan Tuan Kentang Tuan Kentang nanti tentang Tuan Kentang aku atau saya akan cerita sendiri kenapa daerah ini disebut dengan kelurahan Tuan Kentang sekali lagi tempatnya di seberang Ulu 1 gitu nih ya 15 dulu kalau jumputan ini proses jumputan ini diket-iket dulu nama jumputan tuh itu jumput itu di jumput satu-satu diket abis itu baru dicelup baru dicelup dicelup jadi nanti yang keikat itu dia tidak terwarna iya nah jadinya hasilnya kayak gini pak hasilnya ini kayak gini nih ini yang putih ini pasti yang kena ikat ini yang putih ini yang ini pak yang ini yang ini yang ini cerannya motif buletan-buletan itu karena dia diikat dengan ini namanya yang titik 7 titik 7 titik 7 asli adung adung berapa yang usahamaini disini banyak seluruh disini pengrajin pengrajin jadi jadi palembang bukan cuman songket juga yang top itu songket mahal kain-kainnya jumputan ada blongsong ada tajung tajung ada ini ya ini yang blongsong ini mana blongsong ini ini blongsong blongket namanya blongket karena dicampur dengan songket ini blongsong ini yang aku print dari daun-daun oh lain lagi ini kukus pak bawahnya jumputan bawahnya jumputan diatasnya daun daun memang ditempel daun tempel terus terus digulung diikat kayak bongkol kita kukus jadinya ini daun beneran digulung diikat daun ketapang ini macam-macam daun jadi warnanya warna asli ini ya warna asli daunnya langsung dari langsung dari daun untuk penggemar yang seneng dengan warna-warna alam ayo datang kesini itu ada warna alam yang dari gambung yang ujung yang gelap oke cukup lah mati lampu pula iya makasih banyak kalian mati lampu nih terima kasih ya sukses Hai ya ya Hai 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 kalau sakit aku udah disini lagi proses lagi proses ini masih ini dicuci jadi warnanya putih warnanya jadi putih keren ya kombinasinya cakup lah berapa tahun kamu kerjain ibu masih gadis oke ibu ya anak-anak baik ibu dari Jawa dari Serang orang Serang punya disini orang Jawa siap ini kayak masuk TV ibu tari tau siapa namanya Marwia woi pecah namo yang dulu korea kayak artis beba ya pak masih muda pak aku? gak tua ganteng-ganasinya ya ganteng-ganasinya pak iya itu aku udah jadi baju jadi baju baik keren ayo kakek kamu rame ya semoga rezeki kamu naik tuh iya iya mulia di di luar masih banyak ada ratusan kan penjualannya apa iya pak iya pak iya pak iya pak iya pak sekarang saya di satu galeri lah ya yang paling besar paling representatif namanya geria kain tuan kentang palembang sekali lagi tentang tuan kentang saya akan spill sendiri jadi jadi masyarakat disini jadi ada jumputan namanya yang tadi kita udah perkenalkan di lorong tadi itu adalah salah satu oleh-oleh ya salah satu kerajinan khas palembang selain songket tajung blongsong ya dan mereka udah berkreasi macam-macam menggunakan padanan warna waktu udah jadi kain itu dia menjadi macam-macam juga ya mulai dari blouse kain apa baju mukena dan sebagainya jadi ini yang kita harapkan tetap harus kita konservasi ya menyerap tenaga kerja dan semoga pariwisata palembang ini naik orang kalau datang ke palembang kan perlu oleh-oleh ya selain songket ini ya datanglah ke di sini kelurahan tuan kentang di seberang ulu 1 15 ulu menarik lah anda bisa lihat juga rumah-rumah penduduk asli ya ketemu dengan orang-orang asli juga ya dan apa melihat juga proses produksi di belakang ada proses produksinya bagaimana membuat jumputan itu menarik ya ternyata diikat-ikat dicelup menggunakan berbagai warna ya jadi inilah kemewahan keindahan dari kerajinan Indonesia khususnya palembang terima kasih sudah menonton help me bicara jangan lupa untuk like komen share dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih